. Beginilah kegiatan sehari-hari Asniati, seorang pensiunan guru taman kanak-kanak di kediamannya di desa Sungai Bertam, Kejamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muar Jambi-Jambi. Bukannya menikmati masa pensiun yang tenang, Asniati justru terkejut dan sedih begitu mengurus administrasi pensiunnya. Saat ia mengurus pensiun di bulan Juni lalu, ia justru mendapatkan perintah untuk mengembalikan uang senilai Rp75 juta ke negara. Jumlah ini merupakan gaji dan tunjangan yang ia dapatkan selama dua tahun terakhir. Menurut surat itu, ia harusnya pensiun di usia 58 tahun, namun ternyata Asniati menerima gaji sampai usia 60 tahun. Namun Asniati tetap mengajar seperti biasa selama dua tahun terakhir. Dirinya tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dan juga tidak diberitahu batas usia pensiun guru adalah 58 tahun. Kalau memang saya harus membalikan uang sebesar itu, bagaimana kerja saya selama dua tahun? Saya kan kerja, Pak. Bukan saya nganggur, Pak. Kalau memang saya dinyatakan umur 58, Pak, 2002, saya ini tahu, Pak, dikasih tahu, ada surat panggilan bahwa saya 58 pensiun, ya mungkin kenapa gaji saya tidak diberhentikan, Pak. Menurut Sekda Kabupaten Muarujambi, Budi Hartono, kasus ini berawal dari temuan BPK terhadap kelebihan bayar. Menurut Budi, kasus ini terjadi karena kelalaian yang bersangkutan mengurus pensiun. Menurut situs kepegawaian negara, usia pensiun bagi guru adalah 60 tahun, sedangkan menurut BKD Muarujambi, usia pensiun adalah 58 tahun. Sedangkan menurut situs kementerian aparatur negara, sistem pengurusan pensiun pegawai negeri sipil dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun minimal 6 bulan sebelum masa pensiun. Asniati kini tak bisa mengurus pensiun karena surat keterangan miliknya tak bisa diproses. Ia pun mengaku dirinya tak sanggup membayar 75 juta rupiah. Dirinya berharap ada solusi yang bijaksana dari pemerintah. Dari Muarujambi, Jambi, Komalasari, RTV.